Halo teman-teman, selamat datang di kelas sejarah Indonesia, kelas 12 bersama saya Dida. Persiapkan diri kalian karena kita akan kembali ke masa lalu. Maka dari itu, yuk kita mulai! Sebagai negara muda yang baru merdeka di tahun 1945, Indonesia mulai mencari bentuk terbaik dalam menjalankan keberlangsungan negara. Pergantian bentuk negara dan sistem pemerintahan kerap mengiringi jalannya sejarah bangsa ini semenjak kelahirannya di tahun 1945 hingga tahun 1959. Dari demokrasi ala barat yang bernuansa liberal hingga demokrasi ala presiden yang bernuansa otoritarian. Memasuki pertengahan tahun 1950, pas kabubarnya Ries, Indonesia mulai merumuskan demokrasi yang memberi kesempatan kepada tokoh-tokoh berpendidikan Belanda untuk menerapkan demokrasi yang mereka lihat dari kemajuan negara-negara Eropa yang akan kita bahas dalam materi kita kali ini yaitu lahirnya masa demokrasi liberal di tahun 1950 hingga tahun 1959. Nah, untuk memudahkan kalian dalam memahami materi, maka dari itu perhatikan peta konsep berikut ini. Pertama, kita akan melihat bagaimana latar belakang dari lahirnya demokrasi liberal. Kedua, kita akan melihat bagaimana karakteristik dari masa demokrasi liberal. Maka dari itu, yuk kita bahas konsep kita yang pertama. Latar belakang dari lahirnya demokrasi liberal diakibatkan oleh pembubaran Republik Indonesia Serikat di tahun 1950. Setelah ditandatanganinya konferensi meja bundar, Indonesia akhirnya diakui secara de facto namun bentuk negara yang diakui oleh Belanda adalah bentuk negara federal bernama Republik Indonesia Serikat. RIS disahkan di bulan Desember di tahun 1950. Terbentuk dari gabungan antara Republik Indonesia dan negara-negara bagian yang tergabung dalam Bayenkom Spuro Federal Overleg atau BFO. Namun, sedari awal, pembentukan RIS bagi mayoritas masyarakat Indonesia dianggap tidak sesuai dengan cita-cita awal sebagai sebuah negara bersatu serta dianggap sebagai warisan kolonial Belanda yang berpotensi untuk memecah belah bangsa Indonesia. Dorongan untuk membuarkan RIS semakin menguat setelah terjadinya pemberontakan di bulan Januari tahun 1950 seperti pemberontakan APRA Pimpinan Westerling, peristiwa Andi Ajis di Makassar, dan Republik Maluku Selatan Pimpinan Smokil. Pertentangan mengenai bentuk negara menjadi perbinjangan panas dalam DPR Republik Indonesia Serikat di mana terdapat golongan unitaris yang dipimpin oleh Muhammad Yamin menginginkan agar bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan. Sedangkan golongan federalis yang dipimpin oleh Sahetapi Engel ingin tetap mempertahankan bentuk negara Serikat. Pertentangan akhirnya dimenangkan oleh golongan unitaris sehingga rancangan undang-undang yang diserahkan kepada DPR RIS menghasilkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan yang menjadi dasar hukum penggabungan negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat. Hingga keluarnya Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 berturut-turut negara-negara bagian mulai sepakat untuk kembali ke dalam bentuk negara kesatuan hingga menyisakan tiga negara bagian RIS yakni Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur, dan Negara Indonesia Timur. Sehingga untuk mengakomodir penyatuan seluruh negara-negara bagian maka HATA selaku Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat pada tanggal 19 Mei tahun 1950 mengundang dua negara bagian lain yaitu NIT dan NST hingga tercapai kesepakatan bertajuk piagam persetujuan yang berisi Pertama, kedua pemerintah sepakat untuk membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan Republik Indonesia berdasarkan proklamasi di tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kedua, Undang-Undang Dasar diperoleh dengan mengubah konstitusi RIS sedemikian rupa sehingga prinsip-prinsip pokok Undang-Undang 45 dan bagian-bagian yang baik dari konstitusi RIS termasuk di dalamnya. Ketiga, Dewan Menteri harus bersifat parlementer Empat, Presiden adalah Presiden Soekarno sedangkan jabatan Wakil Presiden akan dibicarakan lebih lanjut Kelima, membentuk sebuah panitia yang bertugas untuk menyelenggarakan persetujuan tersebut Panitia bersama diketuai oleh Menteri Kehakiman RIS yaitu Mr. Supomo dan Abdul Halim selaku Perdana Menteri Republik Indonesia Tugas pokok panitia bersama yaitu merancang Undang-Undang Dasar sementara bagi negara kesatuan Rancangan tersebut berhasil disusun pada tanggal 20 Juli tahun 1950 Untuk selanjutnya diserahkan kepada Dewan Perwakilan negara-negara bagian untuk disempurnakan Akhirnya, pada tanggal 14 Agustus tahun 1950 Rancangan Undang-Undang itu diterima baik oleh Senat Parlemen RIS dan KNIP Hingga Presiden Soekarno meneratangani rancangan Undang-Undang tersebut hingga menjadi Undang-Undang Dasar Sementara bagi negara kesatuan Republik Indonesia atau kita kenal dengan UUDS 1950 Dan secara resmi, negara RIS akhirnya dibubarkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan Republik Indonesia Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana karakteristik dari masa demokrasi liberal Di masa demokrasi liberal, terdapat beberapa hal yang menjadi karakteristik unik dari penerapan demokrasi ala barat Pertama, pendudukan Presiden hanya sebagai labang negara Dalam sistem parlementer, Presiden berposisi sebagai kepala negara yang bertugas sebagai simbol pemersatu bangsa dan tugas-tugas yang bersifat seremonial Namun, peranan ini justru menghambat pergerakan politik Soekarno Karena Presiden tidak memiliki kuasa yang besar untuk menjalankan ide-idenya Hal yang berkebalikan dengan kemampuan Soekarno dalam orasi mengerakkan rakyat dan selalu menjadi bagian besar dalam berjalannya roda pemerintahan Indonesia Sehingga, di akhir masa demokrasi liberal Presiden berupaya keras untuk mengakhiri penerapan demokrasi ala barat Kedua, karakteristik dari masa demokrasi liberal yaitu penerapan sistem multipartai Di masa demokrasi liberal, pemerintah memberikan kesempatan kepada setiap masyarakat Indonesia untuk terlibat dalam aktivitas politik Terutama memberikan keleluasaan terhadap pelahirnya partai-partai politik Tercatat, dalam pemilu pertama yang diselenggarakan di tahun 1955 Jumlah partai yang turut serta dalam kontestasi pemilu meningkat sebesar 117 partai Terbanding terbalik dengan jumlah partai yang lahir semenjak maklumat pemerintah nomor X tanggal 3 November tahun 1945 yang hanya berjumlah 10 partai Namun, penerapan sistem multipartai ternyata memiliki dampak negatif karena semakin banyaknya partai-partai politik yang hanya mementingkan kepentingan kelompoknya Sehingga mengakibatkan pemerintahan yang berjalan tidak mampu untuk menjaga stabilitasnya karena parlemen memiliki hak mosi Susahan parlemen yang akan mengakhiri berjalannya suatu pemerintahan Ketiga, karakteristik dari demokrasi liberal yaitu jatuh bangunnya kabinet Semenjak tahun 1950 hingga tahun 1959 terdapat 7 kabinet dan 6 peranan menteri yang silih berganti karena buruknya kestabilan pemerintahan Kabinet-kabinet yang terbentuk yaitu Kabinet Nasir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastro Amijayo Periode Pertama Burhanuddin Harahap, Ali Sastro Amijayo Periode Kedua dan juga Juanda Nah, itu dia adalah karakteristik dari masa demokrasi liberal Selanjutnya, mari kita tarik ke simpulannya Simpulan dari materi lahirnya demokrasi liberal yaitu pertama, latar belakang Berupa, bubarnya Republik Indonesia Serikat yang berakhir dengan disetujunya Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 Kedua, karakteristik demokrasi liberal yaitu kedudukan presiden yang hanya sebagai lembang negara mengakibatkan presiden berkurang kekuasaannya Terapan sistem multipantai yang mengakibatkan pemerintahan yang berjalan mengalami ketidakstabilan dan berakhir dengan jatuh bangunnya kabinet selama 9 tahun yang terdapat 7 kabinet dan 6 peranan menteri Nah, itu dia adalah kesimpulan dari materi kita kali ini Jika ada pertanyaan dan diskusi seputar sejarah bisa ditulis di kolom komentar ya Jangan lupa like dan subscribe juga Maka dari itu, saya pamit menunggu diri Sampai jumpa lagi di kelas sejarah selanjutnya Dadah!